Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Info7 Malang Raya Akibat terdampak cuaca dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan berdampak pada tidak maksimalnya perawatan sayuran Tidaknya itu harga jual yang murah seringkali mengakibatkan petani mengalami kerugian Banyak kendala yang dialami para petani saat ini ketika bertani sayuran akibat tingginya biaya pemeliharaan sayuran Khususnya untuk harga bubuk non-subsidi dan obat-obatan Pada musim penghujan seperti sekarang ini dan cuaca yang berubah dalam waktu singkat Bernamak pada terganggunya dan rusaknya sayuran sehingga biaya yang harus dikeluarkan semakin tinggi Tidak hanya itu sayuran yang harga jualnya masih rendah Menjadi salah satu kendala para petani untuk bisa mempertahankan dan tetap bertani Sehingga tidak jarang ditemui lahan pertanian produktif berubah menjadi perumahan Menurut salah seorang petani di kawasan sisir kecamatan Batu menjelaskan Kondisi cuaca yang jenderung berubah, hujan berganti panas Mengakibatkan tanaman mengalami kerusakan Sehingga hasil panen menurun baik volume maupun kualitas Di kawasan lahan pertanian sayuran di wilayah sisir kecamatan Batu Terlihat petani sedang melakukan pemupukan di tengah harga sebagian besar sayuran yang kembali turun Tidak hanya itu sayuran jenis sawi daging mengalami kerusakan akibat cuaca Dan kurang maksimalnya perawatan akibat harga jual yang rendah Bagus sekarang Berapa harganya pak? Bila Rp 8.000 Di tingkat petani pak ya? Sekarang tidak tahu mungkin turun Sejak kapan naiknya pak harganya? Sekarang satu minggu Satu minggu yang lalu Pak kalau sawi ini tidak laku ya? Laku ya Berapa sekarang? Rp 3.000 Rp 3.000 tapi ini kok rusak pak ya? Nah rusak Pupuknya itu kurang Tidak mau Oh pupuknya kurang sekarang Sulit pak pupuknya? Sulit Pupuk apa yang sulit sekarang pak? Yang subsidi berarti pak ya? Tidak ada subsidi Ada urea Bisa mau 11 ribu Oh Tidak nutut petani Jual kaya Tidak enak kalau Perli Robah-robah Oh robah-robah Panas hujan Panas ya Oke Iwan Ikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton!